Malaikat Israel mendapat tugas pencabut nyawa, sehingga vaderah ini bisa jadi paling ditakuti. Namun, bagaimana kewujud dari Malaikat Israel itu? Malaikat Israel diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang serupa dengan Malaikat Mikail, baik wajahnya, kekurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Digambarkan, Malaikat Israel memiliki wajah empat, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mu'min dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran, dan di setiap bulu ada satu juta muka, di setiap satu juta muka mempunyai satu juta mata, dan satu juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap, dan 70.000 kaki, salah satu kakinya di langit ketujuh, dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada satu juta lidah, setiap lidah boleh berbicara satu juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, misalnya tidak sedikit pun akan jatuh melimpah. Jika seluruh air di atas kepalanya,